Dua kawasan sekarang dikelola dengan cashless Meminimisir beredarnya uang cash Tapi apa akhirnya yang menjadikan alasan kenapa perumda parkir kota Makassar Akhirnya memilih untuk non-tunai saja deh bayar parkir gitu Aktif untuk melakukan pembayaran non-tunai Nah bagaimana caranya kita menyikapi itu Pak? Kita minta kepada Jukir agar para pengunjung untuk membayar dengan cashless Jangka panjangnya sebenarnya ini dalam rangka melakukan penataan dan pengendalian Agar parkir tidak menjadi salah satu potensi kemacetan di kota Makassar Assalamualaikum Wr. Wb Halo sahabat podcast Senang sekali saya Noli Selayati Kita kembali berjumpa di acara Buka Tutup Dan hari ini kita akan buka-bukaan bersama narasumber kita Yaitu Bapak Direktur Operasional Perumda Parkir Bapak Susuman Halim Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar Ki hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah Saya sapaannya apa ini? Biar lebih akrab Ki Biasanya sih dipanggil Sugali Bapak Sugali Abang Sugali Oke lebih akrabnya jadi sapaannya Abang Sugali aja panggil ini Pak Boleh lah Oke Hari ini kita akan buka-bukaan tentang inovasi perumda parkir dalam sistem pembayaran digital Cashless non-tunai di area parkir kota Makassar Nah saya juga sempat membaca beritanya Pak Kalau sekarang bayar parkir di tepi jalan Makassar Diberlakukan nih Sistem pembayaran non-tunai Bisa diperjelas seperti apa pelaksanaannya Pak Dirob Jadi ini memang itu ya Ini memang salah satu produk ini Di beberapa kota besar kayak Jakarta apa semua itu sudah melakukan seperti ini Tapi perumda parkir itu ada dua kawasan sekarang dikelola dengan cashless Cashless Ada di jalan apa di dekat Karibosi sana Dan kawasan bisnis di bolvar pengayuman Nah harapan kita Dengan cashless sesungguhnya Selain memberi kepastian kepada pengunjung Selain memberi kepastian kepada pengunjung Juga Apa Meminimisir ya Di tengah pandemi ini Meminimisir Apa Beredarnya uang cash Karena Ada dugaan bahwa Uang cash juga salah satu penyebab Penularan COVID-19 yang ada di kota Makassar Tapi apa akhirnya yang menjadikan alasan kenapa perumda parkir kota Makassar akhirnya memilih untuk non tunai saja deh bayar parkir gitu Ini suatu keharusan ya namanya teknologi Cuma yang menarik sesungguhnya bahwa tepi jalan umum itu membayar dengan cashless Dimana sumber daya manusia di tepi jalan para jukir-jukir itu kan Sebagaimana kita ketahui bersama itu masyarakat berpenghasilan rendah Masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak punya pendidikan bagus Yang Tidak tahu Apa Tidak Adaptif dengan teknologi Tapi dengan sistem Apa Handheld itu Yang kita mesin yang mesin-mesin genggam itu Jukir itu malah Mudah beradaptasi Jadi satu hal yang Apa Menurut kami Di luar Itu Karena Nah justru Yang Itu malah pengunjungnya yang tidak sadar Pengunjungnya yang Yang tidak sadar Tidak sadar atau belum sadar Pak Belum atau tidak sadar lah kira-kira ya Karena seharusnya pengunjung juga Aktif untuk melakukan pembayaran non tunai Nah bagaimana caranya kita menyikapi itu Pak Kalau masyarakat ini Ya maksudnya kita sosialisasi terus Kita sosialisasi terus Seperti apa sosialisasinya Pak Ya kita minta kepada Jukir Agar Para pengunjung untuk Membayar dengan Cashless Dengan non tunai Oke Nah sejauh ini Pak Sejak kapan peluncuran pembayaran non tunai mulai diperlakukan Sebenarnya sudah lama Coba untuk kawasan bulpar pengayuman ini Sudah ada Satu tahun lebih Sudah satu tahun lebih Selama satu tahun lebih itu Gimana progresnya Pak Ya kalau dari segi progres Ya karena ini adalah pandemi Memang kami belum Apa Dibandingkan dengan pendapatan konvensional kami Memang masih dibawa pendapatan konvensional Tapi paling tidak Kami meletakkan fondasinya dulu Sehingga Kedepannya Kawasan-kawasan Kedepannya Makasar Model perparkirannya Sudah terintegrasi Kita sudah menyiapkan infrastrukturnya Dalam rangka peralihan teknologi Kenapa Kenapa peralihan teknologi itu penting Karena Makasar itu sudah kehilangan kesempatan Untuk menata infrastruktur jalannya Pertabahan populasi kendaraan kita Sudah tidak seimbang dengan Infrastruktur jalan kita Oke Nah ditambah lagi Banyaknya Kendaraan-kendaraan pribadi Yang berubah menjadi kendaraan komersil Misalnya contohnya Misalnya Ojol Ojol Iya kan Dan mobil online itu Nah bisa kita bayangkan Ada ribuan Kendaraan setiap harinya di Jalan raya kita Nah sementara jalan kita Sudah tidak memungkinkan lagi Untuk ditambah Jadi jalannya tetap begitu Iya Tetapi pengguna jalannya Makin harinya makin bertambah Makin hari makin bertambah Makin hari makin bertambah Nah menurut kami Dengan satu model parkir Yang terintegrasi dengan teknologi Kedepannya Kedepannya kawasan-kawasan yang Ini kedepannya ya Bayangan kita kedepannya itu Kalau misalnya Di waktu-waktu padat Karena dia sudah terintegrasi Tepi jalan Tepi jalan itu Ketahuan Oh ini kalau kita masuk di jalan ini Bayarnya sekian Dia progresif Kenapa dia progresif Untuk mengurai kemacetan Kan begitu Kenapa? Karena Prinsipnya kan tepi jalan Seharusnya tidak menjadi kantong parkir Kan begitu Kalau misalnya Mbak biasa jalan ke depan MP Orang pada Parkir di tepi jalan Hampir separuh jalannya itu Separuh jalan itu Sudah dipenuhi sama Motor-motor atau memungkinkan parkir Tapi kan persoalannya Karena kantong parkir Tidak memiliki fungsi sosial Jadi kantong parkir yang berada Yang di kawasan Privat itu Yang kawasan komersil itu Orang masuk Satu jam Tambah lagi Satu jam tambah lagi Kalau dia di tepi jalan Dia plat Kalau tengah hari Mau lima jam Tentu jam Tetap aja sama Sama saja Jadi berarti cara ininya Kayaknya diuntung ya Harusnya Kantong parkir Tetap menyiapkan Apa Area parkir Untuk Mengakumudir Apa Baik pegawai Atau apa Bekaryawan Agar tidak terlalu mahal Di kantong parkir Agar orang tidak Pada tumpah ke jalan Baik Pak Tujuan diberlakukannya Pembayaran parkir Non tunai Di kota Makassar Seperti apa Pak Di Rops Ya sebenarnya kalau Jangka panjangnya Sebenarnya Ini dalam rangka Melakukan Penataan dan pengendalian Penataan dan pengendalian Ya Kita tidak ingin Parkir tepi jalan itu Menjadi Salah satu penyebab Kemacetan Kita tidak ingin Seperti itu Makanya Kedepannya Dengan Satu sistem peralihan Teknologi Bisa ditata Dengan baik Arus selalu lintas Juga bisa dikendalikan Dengan baik Jadi harapannya Biar tidak terlalu macet Ki di jalan Biar tidak terlalu macet Harapannya Itu salah satunya Dari banyaknya harapan Ya jangka panjang Seperti itu Kalau terkait dengan Pendapatan Ya harapan kita juga Memang Dengan teknologi Bisa agak lebih Agak lebih naik Lebih naik lagi Pendapatannya Nah kalau di kota Makassar Sendiri Pak Diro Di wilayah Atau di titik mana saja Ini yang sudah diperlakukan Pembayaran parkir Non tunai Sekarang yang efektif itu Di boulevard Pengayoman Sama jalan perintis Boulevard Pengayoman Perintis sudah efektif Berarti sudah 100% Menggunakan pembayaran Non tunai Non tunai Itu handheld Jadi mesin tangan Sudah 100% berarti Tidak ada lagi Pembayaran cash Atau masih berlaku cash Tanpa diketahui Jadi kalau misalnya saya pengunjung Jadi kalau misalnya saya pengunjung Saya kasih cash kepada Jukir Jukir tapping pakai kartunya dia Apa yang menjamin Pak Kalau misalnya Jukirnya tapping Jadi misalnya dia 5000 Jadi dia tapping kartunya 5000 Dia Apa Kasih masuk Dede Apa semua Dtping keluar stroke Oke Tapi apa yang menjamin Kalau Jukirnya itu Melaksanakan hal tersebut Pasti Pasti Ya pasti Karena Di kartu itu sudah ada Case nya Sehingga Ya Dan Kalau dia Pembayarannya non tunai Kan langsung masuk Ke Itu Ke Apa Pihak pengelola Sehingga Lebih terjamin Ya Dan bukan lagi Masuk ke kantong-kantong Para Jukong Ya Para Para juragan parkir Oke Jadi Pokoknya Yakin Jiki ini Di Begitu ada yang bayar case Eh jangan Mekiki case Di tunai Non tunai Saja Gitu Ya kita berharapnya Karena ini adalah Hal yang baru Kita berharapnya Ini bisa Jalan dengan baik Karena ini Sebuah Keharusan Juga diperlukan Di sini Ya Jadi yang mau Ke daerah Boulevard Ke daerah Tadi yang titik-titik Yang sudah Nonton Di mana Boulevard Pengayuman Sama Perintis Oke Jangan lupa Siapkan Memang Mie Emanita Jadi kalau Mekiki Parkir Sekarang sudah Tidak ada Mikes Di daerah-daerah Sana Mendukung juga Biar tidak macet Tadi seperti yang dijelaskan Sama Pak Di Roks Nah Pak Di Roks Sejauh ini juga Bagaimana Kesiapan Infrastruktur Perumda Parkir Dalam menerapkan Pembayaran Non tunai Seperti apa Ya kalau Kesiapan Sebenarnya Kami sudah Jalan Dengan Infrastruktur Yang cukup Memadai Sisa Memang Kebiasaan Membayar Baik pengunjung Dengan Cashless Yang belum itu Tapi Insya Allah Kedepan Orang akan terbiasa Dengan sistem Pembayaran Non tunai Ini kan Tidak ada bedanya Dulu dengan Jalan tol Jalan tol Waktu awal Orang kaget Semua Tapi dengan Seiring dengan Waktu Orang terbiasa Dengan sistem Pembayaran Non tunai Akhirnya Tidak ada lagi Tapi kenapa Baru diberlakukan Di tiga titik Kenapa Tidak di semua Tempat-tempat Parkir Yang ada di Kota Makassar Itu Memperlakukan Non tunai Harapan Kita Kedepan Sebenarnya Seperti itu Tapi kan Ini butuh Butuh Kesiapan Banyak hal Kendalanya Dimana Kendalanya Sebenarnya Karena Adanya Pengetahuan Jukir Yang Menganggap Kalau dia Dengan Sistem teknologi Pendapatan Mereka Jadi berkurang Berkurang Ini karena Mereka Tidak terbiasa Biar Jukir-jukirnya Tidak Menganggap Lagi Seperti itu Kita Lakukan Edukasi Edukasi Seperti apa Pak Di Edukasi Memberi Mereka Pemahaman Bahwa Ini Justru Pendapatan Anda Bisa Lebih Bisa Lebih Baik Jadi Dengan Sistem Non-tunai Ini Bukan Menurun Pendapatannya Tapi Bisa Teratur Tidak Menutup Kemungkinan Bisa Lebih Bertambah Lagi Dari Sebelumnya Kembali Lagi Pak Di Rok Sejauh Ini Kesiapan Infrastruktur Perunda Parkir Menerapkan Parkir Non-tunai Seperti Apa Kalau Sebenarnya Terkait Dengan Infrastruktur Sebenarnya Sistemnya Saja Sistemnya Sistemnya Dengan Alat Alat Bayarnya Itu Jadi Kami Bekerjasama Dengan Pihak Ketiga Bekerjasama Dengan Bank Karena BI Juga Memang Lagi Gencar-gencarnya Mesosialisasikan Pembayaran Non-tunai Dan Kami Jalan Dengan Stakeholder Dalam rangka Pembayaran Non-tunai Sejauh ini Ada Kendala Yang kita Hadapi Banyak Kendalanya Apa itu Kendalanya Kendalanya Itu adalah Penolakan Dari Jukir Penolakan Cara Tak Meyakinkan Jukirnya Biar Jangan Menolak Sistem Pembayaran Non-tunai Ini Yang memberi Keyakinan Kepada Mereka Bahwa Ini Ini Adalah Sebuah Kenisyaan Semua Orang Akan Mengurangi Uang Case Digantungnya Digantungnya Jadi 5 tahun 10 tahun Kedepan Boleh jadi Orang sudah Tidak pegang Uang Case Lagi Tidak ada Uang Rece Semua Dalam Bentuk Ini Kan Menjadi Salah Satu Alasan Kenapa Sampai Saat Ini Baru Tiga Titik Yang Memperlakukan Pembayaran Non-tunai Tidak Kalau itu Sebenarnya Tidak Cuma Memang Kita Butuh Investasi Besar Kalau Misalnya Kita Selain Kenapa Tiga Titik Ini Karena Memang Ini Kita Anggap Sebagai Kawasan Bisnis Yang Memungkinkan Untuk Kita Jadikan Percontohan Prode-prode Yang Lalu Sebenarnya Di Jalan Sumbopo Sudah Sudah Ada Seperti Malah Disana Lebih Maju Lagi Sebenarnya Tapi Disana Itu Modelnya Sudah Penggajian Jukir Sudah Digaji Masih Berlaku Sampai Sekarang Masih Masih Cuma Kemarin Karena Pandemi Kita Kita Break Dulu Dengan Mitra Karena Tidak Ketemu Bagi Hasilnya Tapi Setelah Kondisi Normal Akan Diberlakukan Lagi Berarti Diberlakukan Kebali Seperti Sebelumnya Nah Kesiapan Jukir Dalam Menerapkan Pembayaran Non-tunai Seperti Apa Pak Dirof Ya Kalau Kesiapan Sebenarnya Yang penting Mereka Mau saja Belajar Untuk Menggunakan Alat tersebut Jadi sebelum Turun langsung Ini alatnya Dikasih ke Jukirnya Ada Pembakalan Ada Pembakalan Jadi Diajarkan Dulu Ya Pak Dirof Caranya Seperti Apa Ada Kita Dapat Kendala Itu Waktu Mengajarkan Jukir Menggunakan Alat Banyak Kami Sampai Sekarang Masih Di Demo Demonya Itu Kenapa Pak Karena Menolak Pemberlakuan Alat Tersebut Karena Dianggap Mengurangi Pendapatan Mereka Oke Jadi Kembali Lagi Perlu Apa Namanya Pak Dirof Meyakinkan Jukir Bahwa Tidak ada Yang dikurangkan Pendapatannya Sekalipun Non-tunai Sekalipun Pakai Alat Tidak ada Seperti itu Malah Sebenarnya Agak Lebih tinggi Pendapatan Mereka Karena Bihanya Kalau Dia sudah Teknologi Ada Kenaikan Tarif Seberapa Besar Dampaknya Terhadap Pemberantasan Pungli Parkir Dari Jukir Dengan Adanya Sistem Non-tunai Yang berlaku Saat ini Di Kota Makasar Pak Dirof Itu Lumayan Besar Dampak Positifnya Karena Selama Ini Ada Beberapa Kawasan Itu Dikelolo Oleh Juragan Parkir Tapi Dengan Sistem Non-tunai Yang Jadi Jukir Itu Mendapatkan Hasilnya Dia tidak Ada lagi Kewajiban Kewajiban Nyetor Ke Pihak Pihak Lain Karena Uang Langsung Masuk Ke Rekening Jadi Ketahuan Oh Uang Saya Masuk Sekian Kalau Dia Misalnya Masih Tarik Manual Kan Ada Kewajiban Kepada Beberapa Pihak Sebenarnya Tarif Parkir Yang berlaku Di Kota Makassar Itu Berapa Pak Dirof Karena Kadang-kadang Kalau Misalnya Kita Parkir Di Sini Ini Masih Menerima Sekian Yang Sampai Kalau Parkir Roda Empat Itu Sampai Rp5.000 Itu Sebenarnya Iya Memang Kalau Roda Empat Rp5.000 Untuk Kawasan Bisnis Dengan Teknologi Itu Kita Sudah Rp5.000 Rp5.000 Rp1.000 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 Rp2.000 Rp3.000 Rp3.000 Oke Jadi Misalnya Kita Mau Bayar Non Tunai Sudah Itu Tarif Yang Berlaku Ya Sudah Rp3.000 Bahkan Menarik Tarif Ya Itulah Bagaimana Perumda Parkir Memberantas Ya Kalau Itu Memang Apa Ya Memang Banyak Persoalan Tapi Dengan Apa Dengan Kami Itu Memiliki Jukir Tepi Jalan Sekitar 1.300 Orang 1.300 Orang 1.300 Orang Luar biasa Dan Karena Kami yang Memberi Mereka Status Sehingga Mereka Bisa Menjadi Jukir Nah Kalaupun Misalnya Ada Jukir Jukir Liar Itu kan Sisa Dilaporkan Kami Kami Akan Melakukan Penataan Dan Seperti Apa Penindakannya Pak Ya Kami Tertipkan Kami Tertipkan Oke Supaya Tidak Kami Larang Parkir Disitu Karena Dia Statusnya Bukan Liar Nah Pak Di Rops Sejauh ini Ide besar Bapak Di Rops Agar Perumda Parkir Memberikan PAD Besar Ke Pemkot Seperti Apa Ya Harapan Kita Kedepan Dengan Berubahnya PD Parkir Menjadi Perumda Betul-betul Sudah Bisa Melakukan Lompatan Besar Minimal Dalam Bisnisnya Jadi Perumda Parkir Juga Nanti Sudah Bisa Berkompetisi Dengan Perusahaan Perusahaan Dengan Perusahaan Perusahaan Parkir Untuk di Kawasan-kawasan Komersil Jadi Kita Sudah Bisa Berkompetisi Juga Harapan Kita Seperti itu Seperti itu Sejauh Sejauh Sudah Sudah Menyetor Berapa Pak Ke Lemkot Makassar Kalau Terkait Dividen Alhamdulillah Meskipun Misalnya Di tahun 2020 Kami Jadi direksi Betul-betul Kena Dampak Covid Tapi Kewajiban Kami 2019 2020 Terkait Dengan Dividen Itu Kami Kami Lunasi Dan Sudah terbukti Pak Dirobs Ya Alhamdulillah Dan itu sudah kita laksanakan Sudah kita lakukan Nah Menurut Pak Dirobs Biar mengurangi Ini Pak Jukir-jukir liar Yang ada di Makassar Perlukah Mengambil alih Seluruh lahan parkir Di Makassar Kehendangan Apa ya Ruangnya kami Sebenarnya Hanya untuk Wilayah-wilayah Tepi jalan Dan pelataran Karena Di Parkir itu Diatur Dua jenis Pungutan Ada Retribusi 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 Itu layanan jasa Itulah yang secara prinsip Kami kelola Terusnya tepi jalan Dan pelataran Dan ada Pajak parkir Pajak parkir itu Dikelola oleh Bapak Menda Bapak Menda Oke Nah sebelum kita Akhirnya obrolan Hari ini Pak Dirobs Mungkin ada pesan-pesan Untuk Masyarakat Kota Makassar Biar lebih lagi Mendukung Program Pembayaran Parkir Non-Tunai Yang mulai Diblakukan Kota Makassar Silahkan Pak Dirobs Ya Jadi Parkir ini Apa ya Satu Profesi yang Menggerakkan Sektor informal Sebenarnya Kami memiliki Seribu Tiga ratus Jukir Dan itu Sedikit Menopang Daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah kita Dan ini Memang dijadikan Profesi Dan kami berharap Peralian teknologi Itu bisa Di Apa Dimengerti oleh Baik oleh Jukirnya sendiri Maupun pengunjung Untuk sama-sama sadar Agar Pembayarannya Sekarang sudah Non-Tunai Dan Mudah-mudahan Perumda parkir Bisa secara aktif Tidak Lagi Sekedar Menarik Apa Uang Keserice Seperti itu Tapi Kami juga Mau berkontribusi Terkait dengan Penataan dan Pengendalian Agar Parkir Tidak menjadi Salah satu Potensi Kemacetan Di Kota Makasar Saya rasa itu Harapan Oke Baik Berarti Kembali lagi Peran masyarakat Kerjasama masyarakat Dibutuhkan Agar Program ini Bisa berjalan Dengan lancar Kedepannya Ya Pak Dirot Terima kasih Pak Dirot Untuk waktunya Hari ini Terima kasih Sudah mau Berbincang Dengan sahabat-sahabat Podcast Yang ada di rumah Untuk sahabat podcast Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Jangan lupa Videonya Untuk di like Di komen Di share Dan juga Di subscribe Dan sampai Ketemu lagi Dibuka tutup selanjutnya